Halo, nama saya Roni Herdiana, akrab dipanggil Oni. Saya adalah lulusan SMA terbuka tahun 2017. SMA terbukanya SMA 2 padarang. Saat ini saya berproskresi sebagai vokalis di kesenian karinding dan juga kesenian pokus Sundan. Ada yang tahu gak alat musik karinding itu seperti apa? Ini dia, alat musik karinding. Yang mana alat musik karinding ini sudah hampir punah di tanah pas Sundan ini. Saya mencintai kesenian tradisional Sunda itu sejak saya kecil. Saya juga pernah menjuarai juara dua vokalis calung tingkat sejauh barat tahun 2016. Grup karinding saya terdiri atas dari tujuh orang main yang memainkan karinding, lempung, penteng, setrek, dan juga gong. Terbentuknya grup karinding itu awal mulainya saya ketemu sama rekan-rekan saya di sekolah SMA dan saya mulai-mulai bercerita ternyata teman-teman saya juga ada yang sama mencintai kesenian tradisional khas Sunda. Kalau gak ditiup ini sih, hasilnya itu dari getaran aja. Dari getaran aja. Ya Alhamdulillah sih, kalau di grup karinding saya di tingkat-tingkat sekolah, acara-acara sekolah, Alhamdulillah saya suka dipanggil oleh guru-guru saya juga. Saya sempat ke Dikarta juga, ke taman meni juga. Alhamdulillah lah, dari kesenian saya bisa main sambil menyalurkan hobbitannya. Selain di grup karinding, saya juga berprofesi sebagai vokalis di grup popsona saya, yang mana personilnya itu semuanya juga keluarga saya, kakak-kakak saya juga sebagai personilnya. Sekarang Alhamdulillah lah, ada lah buat sejajan gitu. Dulu itu pertama Roni Manggung itu, satu malam itu Roni itu dibayar terus sampai Rp5.000, Rp8.000. Yang mana tapi gak mengutuskan semangat Roni. Karena apa? Dengan hasil uang Rp8.000 itu hasil keringat Roni sendiri, yang mana bisa dipakai uang jajan. Hasil dari popsona itu, satu kali Manggung itu bisa mencapai Rp1.000.000 juga, sampai Rp500.000 juga, Rp400.000. Terkadang lah, gimana ada rizkinya. Saya pakai uang itu untuk membantu orang tua saya, juga buat uang saku saya. Pesan saya buat adik-adik saya yang belum melanjutkan ke tingkat SMA, lanjutkan. Karena apa? Ilmu itu lebih penting daripada uang. Karena di saat kita mempunyai ilmu, insya Allah uang akan dengan sendirinya bisa ikuti jajan. Kalau kami bisa, kalian pasir bisa. Terima kasih.